Halo teman-teman balik lagi bareng saya kandang ayam pemula di video dan kesempatan kali ini saya mau sedikit merekomendasikan kepada teman-teman 3 trik ampuh merawat anak ayam agar cepat besar karena kita beternak ini hal yang paling penting yang kita inginkan jangan sampai anakan ayam kita ini bantut atau tidak besar ya teman-teman nah maka dari itu simak videonya sampai dengan selesai salam kandang pemula dalam merawat anak ayam ini ya ayam yang baru menetas ataupun yang sudah menetas teman-teman atau yang sudah berumur 1 bulan ada beberapa hal yang penting yang perlu kita lakukan ya pada masa awal ini teman-teman seorang perternak ini harus ceriti dan jangan sampai melakukan kesalahan dalam proses pemeliharaan anak ayam ini karena dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak ayam tujuan utama dari perawatan anak ayam ini ya teman-teman supaya anak ayam dapat cepat tumbuh besar dan mencapai ukuran yang ideal yang kita inginkan nah ada beberapa poin penting ya teman-teman yang sebaiknya kita perhatikan dalam beternak ayam ini anak ayam menetas kurang lebih membutuhkan 21 hari teman-teman nah pada tahap ini sebaiknya jangan dianggap remeh ya teman-teman anak ayam yang sangat memerlukan perhatian khusus karena rentan terhadap kegagalan kali ini saya mau merekomendasikan kepada teman-teman 3 trik ampu ya cara merawat anak ayam agar cepat besar untuk yang pertama ini adalah tahap pemisahan anak ayam dari indukannya ya pastikan anak ayam ini langsung dipisahkan dari indukannya jangan sampai terlewat ya teman-teman karena kalau terlalu lama bersama indukannya nah kemudian anak ayam ini kita pisahkan ini akan membuat induk ayam menjadi stres dan kemudian untuk mencegah induk ayam supaya tidak stres ya setelah dipisahkan dengan anakannya adalah dengan dimandikan teman-teman dengan dimandikan tetapi jangan terlalu sering memandikannya ya cukup 1 minggu 3 kali nah ini juga berguna ya teman-teman membersihkan indukkan ayam ini dari hama dan membersihkan seluruh bagian anggota tubuhnya ya nah untuk yang kedua membuat kandang anak ayam yang baru menetas ketika kita membuat kandang anak ayam kalau bisa senyaman mungkin ya nah dan kadang harus kita perhatikan betul suhu kandang ini supaya tetap stabil jadi kita harus memerlukan 1 buah lampu untuk mengganti kehangatan dari indukan ini ya teman-teman nah teman-teman bisa menggunakan lampu pijar ya yang ukuran 5 watt atau sampai 10 watt nah untuk penerangan sebagai penghangat ya teman-teman nah kemudian perhatikan juga jarak antara anak ayam ini dengan lampu teman-teman karena kalau terlalu dekat teman-teman ini bisa berhakibat fatal untuk anak ayam ya jadi cukup dicarakin ya jangan sampai terlalu dekat dengan badan anak ayam karena kalau terlalu panas itu tidak bagus untuk anak ayam ya teman-teman ketika malam hari anak ayam ini diberi pakan juga ya bisa kita ganti pola pemberiannya 3 kali sehari dari pagi, siang, dan malam teman-teman nah akan lebih cepat besar ini teman-teman dibandingkan dengan anak ayam yang hanya aktif makan di siang hari ya lampu ini untuk perhangat, lampu ini juga berfungsi untuk penerangan ya teman-teman nah selanjutnya untuk yang ketiga ya teman-teman supaya anak ayam yang baru menetes ini tidak terserang yang namanya penyakit berikanlah asupan gizi yang cukup kepada anak ayam ini berupa pakan dan minuman yang berkualitas ya dan berikanlah asupan vitamin, vaksin yang cukup serta berikan obat untuk mencegah penyakit seperti anti-snort ya atau bubuk tetra selalu rutin menjaga kebersihan kandang karena ini faktor yang menurut saya paling penting ya teman-teman teman-teman mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan 3 trik ampu merawat anak ayam agar cepat besar semoga bermanfaat ya terima kasih salam kandang pemula